Halo, perkenalkan nama saya Andres Christian Hari ini saya akan memberikan tutorial derby dengan menggunakan database interface Langkah pertama kita buka database interface terlebih dahulu Setelah terbuka, kita koneksikan Masukkan password anda Setelah password berhasil masuk Ini adalah database yang pernah saya buat Saya akan memberi tutorial cara membuat database Klik database Kemudian nama database kita Siswa Nama database nya siswa.gdb Dengan alias siswa.gdb Oke, setelah selesai Kita klik ok Oke, disini database nya sudah terbuat Jadi kita membuat tabelnya Dengan klik sql Jadi, kita tulis intaknya Create Table Nama table nya Data Oke Field dalam table nya ada Min Dengan Partchart Memiliki panjang 11 Jadi disini Partchart ini terserah kalian ini mengisinya berapa Nama Nama Partchart Biasanya nama 20 Kemudian Sex Ini untuk jenis kelamin 15 Kemudian Born Tanggal lahir 15 Juga Kalau jadi Misalah panjang ini Terserah kalian Yang mengatur sesuai kebutuhan data Kemudian Saya menambahkan Religen Agamanya Partchart Jadi disini saya menggunakan Tipe data Partchart semua Religen Dengan pandang Religen 15 Atau 10 15 Oke Kemudian Kita masukkan Picture Disini Untuk menyimpan Dimana Picture tersebut Atau Path Atau Link Picture tersebut Disimpan Dengan panjang Biasanya Kalau link tersebut Kita kasih 40 Partchart Oke Setelah selesai Kita Execute Query Query Mari kita Lihat Sudah ada Table Data Setelah Database Terbuat Langkah selanjutnya Kita harus Membuka Delpy Oke Oke disini Saya akan Saya sudah Membuat Project Delpy Saya Sekarang Menjelaskannya Saja Dengan Interpret Agar Lebih mudah Setelah Selesai Kita Membuat Database Yang harus Kalian Akungan Adalah Mengkoneksikannya Kita Bisa Lihat Di Atau Kalian Membuat Form Baru Dengan Oke disini Langkah Pertama Sebelum Ya Sesudah Kalian Membuat Database Database Tersebut Kalian Harus Menambahkan Ibit Table Atau Biasa Kalian Lihat Disini Yang pertama Harus Kalian Tambahkan Ibit Table Untuk Bisa Menambahkan Data Atau Bisa Kalian Menggunakan Ibit Query Sesuai Kesukaan Kalian Karena Saya Disini Menggunakan Ibit Table Kalian Bisa Melihatnya Di Interface Disini Interface Dan Disini Ada Ada Komponen Komponen Jadi Yang Harus Kalian Masukkan Itu Adalah Ibit 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 Untuk Menambahkan Ibit Database Untuk Menkonfigurasi Database Ibit Query Ibit Transaksi Dan Datasource Datasource Ini Ada Data Data Akses Data 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 Akses Kemudian Buatlah Form Seperti Ini Oke Setelah Disini Ini Menggunakan DB Grid Ini Menggunakan DB Grid Ini Menggunakan Panel Yang Terdapat Pada Standar Standar Additional Standar Disini Panel Kemudian Ini Kalian Menggunakan Edit Bisa Kalian Cari Di Standar Edit Kemudian Ini Saya Menggunakan Gambar Jadi Jika Kalian Mencoba Menggunakan Gambar Seperti Saya Additional Image Oke Setelah Image Ditambahkan Langkah Yang Harus Kalian Lakukan Klik Image Tersebut Kemudian Cari File Setelah Image Picture Oke Kita Load Kemudian Carilah Lomar Sesuai Yang Kalian Ingin Kan I Klik Tambahkan Klik Double Klik Untuk Menambahkan Codingan Pada Gambar Tersebut Oke Kemudian Untuk Kita Mengkoneksikan Data Tersebut Dengan Program Dari Kita Yang Pertama Data Swoops Jadi Kalian Harus Menambahkan Ibquery Dataset Ibquery Kemudian Ib database Perhatikan Tersebut Disini Login form Kita False Karena Kita Tidak Ingin Pas Membuka Project Kita Ada Login Pro Database Name Disini Kalian Memiliki Banyak Cara Untuk Mencarinya Klik Ini Kemudian Cari Database Kalian Disini Ada Data Database Satu Oke Untuk Yang Mencari Database Yang Kesusahan Bisa Cari Isi Biasanya Database Interbase Ini Terletak Pada User Andreas Sesuai Nama Kanan Disini Dia Tidak Kelihatan Jadi Kalian Harus Cari Manual Ok Data Indien Local Virtual Store Orland Interbase Bid Jadi Disinilah Database Yang Kita Buat Tadi Jadi Kalian Tinggal Pindahkan Database Tersebut Ke Project Kalian Oke Disini Mengerti Kan Mari Kita Lihat Pada Form 1 Untuk Add User Kita Mulai Satu Per Satu Disini Dari Contact As Dan Abot As Saya Tidak Isi Codingan Jadi Hanya Untuk Design Saja Yang Saya Isi Hanya Function Jadi Add User Form 2 Combo Box Jadi Kita Lihat Form 2 Jadi Ini Adalah Form Untuk Form Untuk Tambah Data Disini Saya Menggunakan Edit Ini Dengan Label Jenis Kelaminya Dengan Radia Button Ada 2 Radia Button Ingat Disini Untuk Tanggal Lahirnya Saya Menggunakan Data Beaker Religion Disini Saya Menggunakan Combo Box Di Picture Di Sini Saya Menggunakan Open Picture Dialog Yang Bisa Kalian Lihat Pada Tutorial Sebelumnya Saya Menggunakan Panel Agar Setelah Data Ditambahkan Panel Pada Panel 3 Ini Akan Muncul Jadi Ini Kodingan Tambah Datanya Dari 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 Sini Dari Laku Dengan Tambah Data Bisa Kalian Lihat Perhatikan Jika Tabel Tidak Ada Form 3 Show Modal Atau Form 3 Menuncul Jadi Apa Yang Ada Pada Form 3 Mari Jika Tidak Ada Yang Dimasuk Form 3 Akan Muncul Mari Kita Jalan Oke Add User Kita Jalankan Atau Kita Langsung Tambahkan Please Insert Fill Jadi Jika Kalian Tidak Menambahkan Data Form 3 Akan Muncul Apakah Form 3 Itu Mari Kita Buka Form 3 Jadi Ketika Kalian Menambah Data Tapi Tidak Mengisi File Jadi Field Jadi Tidak Mengisi Field Jadi Form 3 Ini Akan Muncul Please Insert Fields Jadi Disini Saya Menggunakan Alpha Blend Untuk Agar Tampilannya Agak Memudar Tampilan Dari Form 3 Agak Memudar Sehingga Akan Tampak Lebih Elegan Tampilannya Tampilannya Oke Setelah Selesai Selesai Caption Yang Telah Kita Isi Untuk Radio Button Radio Button 1 Check True Then Gender That Caption Jadi Sesuai Caption Mel Jadi Mel Kemudian If Radio Button 2 Check True Then Gender Jadi Female Yang Ter Check Kemudian Untuk Menambahkan Data Ini Tampil Tambah Data Sampai Sini Ini Laku Tambah Data Form Part Karena Kita Mengambil Data Dari Ebtable Dari Form Part Jadi Kita Menggunakan Form Part Untuk Menghubungkannya Kalian Bisa File Use Unit Cari Form Part Saya Sudah Menggunakan Form Part Jadi Form Part Ebtable Open Kemudian Form Ebtable Append Untuk Menambahkannya Karena Saya Menggunakan Foto Jadi Image Picture Set Blah 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 Ini Sesuai Pad Dimana Kering Menyimpan Fotonya Kemudian Ebtable Sesuai Dengan Nama Data Biz Kita Jadi Disini Ebtable Akan Menambahkan Sesuai Dengan Data Biz Kita Untuk DateTime Picker Perhatikan Untuk DateTime Picker Form Part Ebtable Field By Name As DateTime Bukan S String As DateTime Sama Dengan DateTime Picker Perhatikan Untuk Radio Button Juga Perhatikan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sedarkan Sejadikan Sejadikan Gender Kemudian Ini Adalah Penutup Dari Penutup Penutup Setelah Data Berhasil Ditambahkan Panel 3 Atau Ini Panel 3 Data Has Been Create Akan Muncul Setelah Kita Create Ini Adalah Refresh Ini Adalah Codingan Untuk Refresh Table Yang Ada Pada Form Part Jadi Codingan Tadi Untuk Refresh Table Yang Ada Disini Oke Selanjutnya Edit User Ketika Edit User Terklik Yang Akan Muncul Adalah Form 5 Ini Adalah Codingan Untuk Menampilkan Data Yang Ada Pada Table Agar Muncul Pada Form 5 Jadi Form 5 Edit 1 Text Kemudian Form 4 Edit Query Field Binomy Jadi Yang Labing Jadi Kita Lihat Form 5 Apa Si Ada Form 5 Jadi Form 5 Ini Sama Form Tambah Data Tetapi Yang Berbeda Disini Ketika Kita Klik Edit Data Maka Data Yang Ada Pada Table Yang Ada Pada Form 4 Akan Muncul Ketika Kita Klik Edit Data Yang Ada Disini Akan Muncul Pada Form Sesuai Dengan Dapat Kita Perhentakan Pada Edit Data Jadi Form 5 Edit Data Text Akan Mengambil Data Dari Form 4 Edit Web Name Setelah Diambil Maka Form 5 Akan Muncul Mari Kita Lihat Bagaimana Kita Lalu Lagi Jadi Form N Jadi Jadi Ketika Kita Edit Maka Ternyata Muncul Oke Program Dengan Dengan Sempurna Sekian Tutorial Dari Saya Atas Perhatian Saya Terima Kasi selamat menikmati